Tutur T. Nula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prat TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Kali ini mengetengahkan episode ke-6 Dengan judul Cahaya Pajar Menembus Hutan Tari Sambil terus berusaha melindungi perutnya yang nampak membesar Majin memberikan perlawanan sengit Empat orang prajurit ketiri sekaligus mengepungnya dan berusaha menyergapnya Mereka menjadi heran Mereka sama sekali tidak menduga Bahwa seorang perempuan yang kelihatannya begitu lemah Ternyata mampu berkulit dan menghindar dengan gesit Mereka memang tidak pernah tahu Bahwa sebenarnya Majin adalah juga seorang pendekar wanita yang tangguh Hanya karena pukulan patin dan penderitaan yang dialaminya selama ini Dia menjadi kelihatan lemah dan kurang bersemangat Tapi dalam keadaan tercepit Walaupun nampak memaksakan diri Ternyata dia masih mampu melayani sergapan empat orang laki-laki sekaligus Pantri Sekorowinotan kelihatan tidak sabar lagi Melihat prajurit-prajuritnya yang selalu gagal dalam usahanya menangkap Majin Prajurit-prajurit Plok-plok Hentikan Hentikan semuanya Ayo mundur Semuanya mundur Goblok Orang-orang tidak berguna Tidak tahu malu Kalian mengaku prajurit tapi menangkap seorang perempuan hamil saja tidak becus Apa? Hah? Kau mau bicara apa? Ayo minggil! Hah? Mesin Apa Tuhan? Rupanya kau juga mempunyai kepandean dalam hal olahkanuraga Kau dapat mempertahankan diri dari sergapan-sergapan prajurit-prajuritku Rupanya sebelum menjejakkan kaki ke negeri kami Kau sudah membekali diri dengan ilmu yang cukup handal Itu merupakan suatu sikap yang bagus, Mesin Saya tidak pernah mencari permusuhan, Tuhan Tapi saya pun sudah terbiasa menghadapi segala macam bentuk ancaman yang mencerminkan kekerasan Tunggu dulu Kau jangan sombong dulu Bagaimanapun juga keadaanmu sekarang ini sudah terjepit Kau tidak mungkin bisa melarikan diri lagi, Mesin Barangkali hanya keajaiban yang bisa menolongmu meloloskan diri dari tempat ini Iya Barangkali pendapat Tuhan benar Saya memang sudah terjepit Tapi apapun yang akan terjadi Saya tetap akan mempertahankan diri Mesin Aku masih memberimu kesempatan sekali lagi untuk merubah sikap Hargailah kami Sebenarnya kami tidak sampai hati berbuat sewenang-wenang terhadap seorang wanita Kalau kau mau menyerahkan diri secara baik-baik, semuanya akan bisa diselesaikan secara baik juga Kalau toh nanti kau diajukan kesidang pengadilan Aku akan membantu meringankan hukumanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih atas kebaikan hati Tuhan Tapi rasanya saya sudah tidak bisa lagi merubah sikap saya Di dunia ini Saya tidak mempunyai apa-apa lagi Selain keyakinan Kalau tak akhirnya keyakinan itu pun saya berikan pada orang lain Saya campakkan Apa lagi yang saya miliki Hmm Begitu rupanya Baiklah Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi Kalau kau menggunakan keyakinan sebagai dasar untuk menentang kami Tuhan jangan salah paham Sama sekali saya tidak bermaksud menentang Tuhan dan kacurit-kacurit Tuhan Saya hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi hak saya Sudahlah, sudah Apapun alasan yang kau kemukakan kau tetap membuatku merasa kesulitan Dan sebagai seorang yang diberi tanggung jawab Untuk menegakkan hukum dan keamanan kota Singasari dan sekitarnya ini Maka aku harus bertindak tegas Ayo prajurit Jangan hanya maju berempat Perempuan ini tidak bisa dipandang enteng Ayo Majulah kalian beramai-ramai Kroyok saja dia Sergap dia dari berbagai jurusan Ayo Jangan beri kesempatan untuk mengadakan perlawanan Cepat maju Kali ini sepuluh orang prajurit ke diri sekaligus menghambur ke depan Mereka terus memburu Sehingga Mei Xin hampir tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan-serangan lawannya Mei Xin benar-benar dibuat kerepotan Serangan datang silih berganti Baik dari kiri ataupun kanan Ketika itu Singas sudah semakin turun Cahaya matahari yang kemerah-merahan membias di balik awan sudah mulai pudar Keadaan Mei Xin kelihatannya semakin parah dan tercepik Barangkali dia tidak akan mampu bertahan lebih dari lima jurus lagi Namun menggadap sebuah bayangan berkelebat ringan di udara Bayangan itu hingga sebentar di atas pohon Kemudian secepat gilat menukik turun Sabar, sabar Ini ada apa? Kau ribut-ribut di tengah jalan begini Pasti ada yang tidak beres Pasti ada yang tidak beres ini Kurang aja Siapa kau? Ayo cepat minggir Jangan mengganggu pekerjaan kami Lah, 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 lah Kau jadi marah-marah Jangan begitu Aku ini sudah tua Sudah nenek-nenek Umurku sudah hampir mencapai 70 warsa Aku tidak biasa mendengar kata-kata kasar begitu Kalau kau tidak mau diperlakukan kasar Jangan berdiri di situ Kalau kau masih juga nekat Kau akan kami seret dan kami lemparkan ke tengah-tengah sawah Tentunya tidak enak dilemparkan ke tengah sawah Aku kan bukan kodok Begini-begini Aku ini namanya masih manusia Eh, nenek tak tahu diri Kau tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Beliau inilah tuanku Mantri Segoro Winotan Belialah yang berkuasa di kota Singasari dan sekitarnya Kau harus mau tunduk pada kata-kata beliau Kalau tidak, kau bisa dihukum berat Oh, begitu ya Jadi mentang-mentang berkuasa Dia lalu mau berbuat seenaknya saja Tidak boleh begini Tidak boleh begitu Itu tidak baik Begitu Perempuan tua ini kurang aja sekali Biar akan ku tampar mulutnya yang lancang itu Tunggu dulu Tunggu dulu, wangsa alemu Kau tidak perlu turut campur Dan kau juga Jara lalean Lebih baik kau tunggu di pinggir sana Aku mau tahu Siapa kau dan apa maksudmu mengganggu pekerjaan kami Mengganggu pekerjaan kalian? Aku tidak pernah merasa mengganggu pekerjaan kalian Tapi kau tiba-tiba saja menyelinap masuk Ketika prajurit-prajuritku bermaksud menangkap perempuan itu Apakah itu tidak boleh dikatakan mengganggu? Sudah lah Kau tidak perlu banyak bicara Oh, tenang Tenang dulu, tuanku mantri Bukannya aku mau ikut campur Aku hanya sekedar ingin tahu Mengapa perempuan ini mau ditangkap? Apa salahnya? Kalau dia mau ditangkap oleh prajurit-prajurit kediri Jelas dia mempunyai kesalahan pada pemerintahan kediri Kau tidak punya hak untuk mengusut perkara ini Aku hanya sekedar ingin tahu Bukan mau mengusut Kalau memang dia bersalah ya Harus ditangkap Tapi kalau dia tidak mempunyai kesalahan apa-apa Apa harus ditangkap? Eh, perempuan tua Kalau kau masih juga berdiri di situ Kau pun akan ditangkap Ini namanya mau main kayu Orang hanya berdiri kau mau ditangkap Berdiri ditangkap Duduk ditangkap Bicara ditangkap juga Kalau semuanya serba ditangkap Apa yang boleh kami lakukan? Mestinya jangan begitu Perempuan tua Sikapmu semakin tidak sopan Kata-katamu semakin lancang Kau akan segera menerima akibat perbuatanmu yang bodoh itu Ayo prajurit Sergap mereka berdua Bukan salahku Bukan salahku Prajurit-prajuritmu itu senang sekali gerabak merubuk Main keroyok Main sergap Tapi Bukannya mereka itu prajurit-prajurit kurang latihan Prajurit-prajurit ikan asin Setan nalas Aku sendiri yang akan meringkus kalian berdua Ini pertarungan berlangsung lebih sengit Andris Korokino kan terkejut Untuk beberapa jurusannya Dua orang prajurit dia sudah tak kapar jatuh Pempuan tua itu benar-benar luar biasa ilmu kata berkelahinya Tidak hanya sigap dan kengkinas Dan jurusnya aneh Kadangkala jurusnya kelihatan lemah Tapi suatu ketika berubah menjadi karang dan beringus Mantris Korokino tan segera mengetahui Bahwa perempuan tua itu bukanlah perempuan sembarangan Pastilah dia seorang pendekar pilih pandi Yang ngajar Ayo kalian maju semuanya Maju semuanya Kepung dua orang itu Jangan sampai mereka lelah Ayo maju dulu Kita maju dulu Antikkan Antikkan Mereka berhasil lolos Tuhan Iya Tuhan Perempuan tua itu luar biasa ilmunya Dia mempunyai senjata yang aneh sekali Bentuknya seperti sebuah selindang butut Tapi senjata itu berbahaya sekali Tuhan Ujungnya bisa memercikkan api Kurang ajar Aku tidak sudi dibuat malu seperti ini Kami masih sanggup mengejarnya Tuhan Iya Tuhan Kami pun rasa malu Kami sanggup mengejar mereka Mengaduk-aduk seluruh isi desa hambal ini Sampai menjerat pagi nanti Tuhan Kami penasaran Sudahlah Sudah Berapa orang diantara kita yang terluka? Empat orang Gusti Nampaknya yang seorang agak parah Penipisnya sobek Dan agaknya tulang bahannya patah Aku tidak ingin melihat korban jatuh bertambah banyak Jelas perempuan itu bukan perempuan sembarangan Entahlah Siapa namanya Dan dari mana asalnya Yang jelas dia adalah seorang pendekar pilih tanding Dia mampu membuat kalian jungkir balik Dan tidak bisa berbuat banyak Tapi bukan hanya kalian yang penasaran Aku lebih-lebih penasaran Sekarang begini saja Kalian berdua aku tugaskan menghubungi prajurit-prajurit yang berada di desa lain Bawa mereka semuanya kemari Malam ini juga Desa Hambal harus kita aduk-aduk Kita geledah Ayo cepat kerjakan Baiklah Dan kalian prajurit-prajurit semuanya Kalian kutugaskan menjaga dan mengamankan jalan-jalan di sekitar desa Hambal Tangkap saja orang yang pantas kalian curigai Kalau perlu Kalian minta bantuan pada kepala desa Hambal Dan katakan bahwa semuanya ini Ya ini adalah perintah dari Mantri Segora Winotan Nah Berangkatlah sekarang juga Sekarang kau wangsalamu Dan kau juga jaralayan Ya ya tuan Kalian kutugaskan menjaga kudaku disini Kalian juga harus mengawasi orang tua pemilik kerobak itu Jangan boleh pergi dia kemana Terluka Turun dulu Turun dulu ya Aduh Aduh Pinggangku rasanya mau patah Tapi rupanya tidak ada yang menujar kita Kukira untuk sementara Kita ini aman Terima kasih atas pertolonganmu Nek Kau memang pantas ditolong Aku tidak mengerti mereka itu Prajurit-prajurit tidak tahu malu Mestinya mereka bertempur melawan musuh yang datang dari luar Dan bukan menyiksa seorang perempuan yang sedang hamil Dasar prajurit-prajurit ikan asin Bukannya membuat negara ini menjadi aman Malah seringkali membuat kerusuhan Kau ini sebenarnya mau kemana Saya Saya tidak tahu mau kemana Nek Saya tidak mempunyai tujuan Saya memang seorang pelarian di negeri ini Kau punya salah apa sehingga bisa menjadi burun pemerintah kendiri Entahlah Nek Saya sendiri tidak tahu Mungkin saya memang salah Oh Ya Sudahlah Sudahlah Kau tidak perlu menceritakannya sekarang Aku tahu Hatimu sedang goncang Pikiranmu kelihatannya sangat kacau Lebih baik kau mencari tempat untuk menenangkan hatimu Iya Nek Pikiran saya memang sedang kacau Kadangkala pikiran saya menjadi gelap Kalau saja sekarang ini saya tidak sedang hamil Barangkali saya memilih untuk mati Nek Saya sudah tidak tahan hidup Terlalu berat beban penderitaan yang harus saya pikul Nek Seringkali Saya tidak tahu harus bagaimana Seringkali saya kehilangan pegangan Dan kehilangan arah di dalam menempuh kehidupan ini Nek Sudahlah Jangan menangis Aku paling tidak tahan melihat orang menangis Aku bisa-bisa ketularan Ya sudah lah Sudahlah Bagaimana kalau kau ikut aku saja Ikut Nek Iya Kemana Nek Ya ke tempat singgaku Tempat kediamanku itu memang agak jauh dari sini Tapi jelas tempat itu aman Kalau kau masih saja berkeliaran di sekitar desa hambar ini Aku khawatir akhirnya prajurit-prajurit kediri akan bisa menemukanmu kembali Maka lebih baik kau ikut aku saja Kau bisa istirahat di rumahku Aku memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap Tapi kalau hanya soal makan untuk sehari-hari Ya Itu soal mudah Pokoknya kau tidak usah takut kelaparan Saya Saya sudah biasa hidup susah Nek Saya tidak takut apa-apa lagi Kau tidak perlu putus asa Di dunia ini banyak orang susah Tapi orang yang paling celaka adalah orang yang suka putus asa Sudahlah Ayo ikut aku Kau bisa jalan sendiri sekarang Bisa Nek Saya bisa jalan sendiri Asa tidak terlalu cepat Baru saja mereka akan beranjak meninggalkan tempat itu Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan Akhirnya bisa juga aku temukan kalian Sekarang aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja Kalian berdua harus ku tangkap malam ini Dan ku seret ke alun-alun kota Singasari Kalian sudah berani membuat malu mantri segorowi notan Selama ini aku belum pernah dibuat malu oleh tingkah laku perempuan Apa wapah sekarang kalian Masih mau melawan Kalau kalian masih mau melawan juga Aku terpaksa akan membunuh kalian berdua Aku terpaksa menggunakan pedangku ini untuk menghilangkan lawa kalian Sabar dulu tuanku mantri Jangan suka gerasa kerusuk Jangan gegabah Menangkap atau membunuh orang adalah persoalan mudah Kau adalah seorang pemimpin Kau seorang penguasa Kau harus bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang kau pimpin Kalau kau berbuat laur Berbuat urakan Itu sama halnya kau menghancurkan dirimu sendiri Bandebah Perempuan kisut Bisa berkotbah di depanku Tidak ada perlunya kau banyak bicara Sekarang juga aku akan membuktikan kata-kataku Kau akan membuktikan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Pendek tapi lebar Seperti pisau pemotong tulang Mantri Segoro Winotan terus mengejar lawannya Ini raga runting bergerak dengan lincah Terusnya yang aneh kadangkala membuat mantri Segoro Winotan mati langkah Tapi mantri Segoro Winotan adalah juga seorang prajurit yang handal Dia pernah beberapa kali terlibat dalam pertempuran besar Bahkan dia pun ikut ambil bagian ketika sang Prabu Jaya Katwang menunjukkan Singasari Karena itu dia pun enggan untuk kehilangan muka di depan seorang perempuan tua Bagus, bagus sekali Kau benar-benar hebat Tingkat kemampuanmu cukup tinggi Tapi dengar Jangan sebut aku mantri Segoro Winotan Kalau dalam lima enam gebrakan ini aku tidak bisa merobohkan Selesai mengucapkan kata-katanya Mantri Segoro Winotan segera melompat mundur Agaknya kali ini dia bermaksud mengeluarkan curus-curus andalannya Tapi perempuan tua yang menjadi lawannya Nampaknya tidak mau tinggal diam Dia pun segera mengeluarkan senjatanya yang aneh Yang bentuknya menyerupai sebuah selendang dan warnanya sudah butuh Setelah itu dia segera memasang kuda-kudanya Suasana menjadi haming dan tegang Mantri Segoro Winotan kelihatan sudah bersiap-siap untuk memulai dengan seralannya Nah, perempuan tua Jangan salahkan aku kalau pada akhirnya kau harus mati di ujung pedangku ini Bersiaplah untuk menjemput ajalmu Tiba-tiba ada kembel sebuah nyelonong kemarin Apa maksudmu, ha? Siapa kau ini? Bukankah kau sudah menyebutkan siapa aku? Akulah seorang gemar tua Sentan belang Sekarang ini rupanya banyak orang tua yang tidak kena Orang tua yang tidak urus Malam-malam begini masih keluyuran Hah, kakek jelek Daripada kau berurusan denganku dan mendapat kesulitan Lebih baik kau segera angkat kaki dari sini Wah, 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 sayang sekali ya Ya, kalau saja kata-katamu itu kau tunjukkan untuk orang lain Ya barangkali orang itu akan segera pergi meninggalkan tempat ini Kalau saja orang itu tahu siapa aku Orang itu pun akan segera pergi meninggalkan tempat ini Aku tidak biasa mendengar ada orang membantah perkataanku Nah, ya kalau begitu Kita adalah pasangan yang cocok Bukankah seluruh isi alam ini diciptakan untuk berpasang-pasangan Ada bumi dan langit Ada siang dan malam Ada api dan air Ya kan? Nah, keduanya saling melengkapi Sehingga merupakan pasangan yang serasi Dan rupanya demikian juga kakak dan kita berdua Kalau misalnya kau apinya Ya maka akulah akhirnya Kau orang yang suka memerintah Dan aku yang suka membantah Kepang Jadi kau sengaja membuat gara-gara denganku Aku memang paling senang berurusan dengan orang semacam kamu Dunia ini barangkali akan menjadi sepi Kalau tidak ada orang semacam kamu Nah, orang seperti kau Banyak bisa kita jumpa di mana-mana Belum lama aku melihat teman-temanmu merampok hewan ternak milik seorang warga desa Kemudian pada kesempatan lain Aku melihat mereka memperkosa seorang wanita Dan menganiaya seorang anak kecil Nah, sekarang ini Aku melihat kau sendiri bermaksud Menganiaya dua orang wanita sekaligus Hei tua bangka Kau jangan bicara sembarangan Kalau kau tidak tahu ujung pangkalnya perkara Perempuan yang sedang hamil itu adalah seorang pelarian Kau tahu? Dia adalah buron pemerintah Dan aku bermaksud menangkapnya Hehehehe Mengapa dia menjadi buron? Dan mengapa dia harus ditangkap? Kau bukan penghulu pengadilan Kau tidak berhak mengusut peristiwa ini Hehehehe Biar saja mereka pergi Mau apa? Sentan alas Kau mau minggir apa tidak? Hei tunggu Tunggu Awas jangan lari kau Kurang ajar orang ini Mau minggir atau tidak? Ayo cepat minggir 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 Kita istirahat dulu, nek Oh iya iya, kita istirahat dulu disini sebenarnya Dan aku kira kita tidak perlu terburu-buru Si sapi ompong itu pasti tidak kekurangan akal untuk mempermainkan lawan Kau kenal siapa orang tua itu tadi Nek? Tentu saja, aku sudah mengenanya sejak lama sekali Siapa namanya Nek? Aku biasa memanggilnya sapi ompong Keliatanya dia orangnya cukup baik Nek Dan keliatannya dia suka membuat lelucon Ya mungkin saja, mungkin saja dia itu baik Tapi leluconnya itu seringkali tidak lucu Sudahlah, tidak ada menariknya berbicara soal si sapi ompong itu Lebih baik, kalau nafasmu sudah agak longgar Kita teruskan perjalanan Baik Nek Oh iya, apakah kita sekarang masih di wilayah desa hambal Nek? Kita masih di wilayah desa hambal Tapi sebentar lagi kita akan keluar dari perbatasan desa hambal sebelah barat Apakah rumah tinggal Nek masih jauh? Kalau kita berjalan dengan cara seperti ini tadi Mungkin dua hari kita baru akan sampai di rumahku Kalau begitu masih cukup jauh juga ya Nek ya? Sudahlah, jangan kau pikirkan soal itu Yang penting kita jalan Dan yang lebih penting kita harus selamat sampai di tujuan Ayo, ayo, kita jalan lagi Jangan lari kau Kurang hajar Tua bangga pengecut Setan alas Hari ini aku benar-benar sial Selama ini belum pernah ada orang yang berani mempermainkan segoro winotan Tapi sekarang Ada dua orang tua bangka mempermainkan aku Benar-benar sial Semua ini gara-gara jarah lalean dan wangsa alemu Mereka dua orang sodagar yang mata duitan Mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit Dan karena itu Sekarang aku telah dibuat malu Kesal dan kecewa Kalau begitu Mereka harus dihukum Aku tidak akan mengampuni kesalahan dan keteledoran mereka Dua orang itu memang pantas dihukum berat Sementara itu Maisin dan perempuan tua yang menolongnya Masih meneruskan perjalanan Mereka berjalan sampai menjelang fajar tiba Desa hambal sudah jauh di belakang mereka Bahkan mereka sudah melewati dua desa yang lain Pamuntaran dan Muguh Dan sekarang mereka sudah hampir meninggalkan batas desa Lampis Sebuah desa yang terletak di kaki gunung Welirang Nek Kita istirahat dulu ya Nek ya Iya Kita istirahat dulu sebentar Kau kelihatannya sudah lelah sekali Pinggang saya Seperti mau patah rasanya Nek Kalau kau mau Aku bisa menggendongan Jangan Nek Jangan Lebih baik kita istirahat saja dulu Tapi Tapi Apakah rumah Nenek masih jauh dari sini? Iya Masih cukup jauh juga Coba kau lihat baik-baik Gunung di depan itu namanya Gunung Welirang Iya Nah Di lereng sebelah timur gunung itulah tempat tinggaku Kau lihat lereng berwarna putih yang disabut ke apu-apuan itu Itu Iya Di sebelah sana itu Disitulah tempat tinggaku Iya Kalau begitu Masih cukup jauh juga Iya Tapi kita tidak perlu boroboro Aku kira prajurit-prajurit kediri itu tidak akan lagi bisa melacak jejak kita Namun Begitu kita masih tetap harus waspada Nek Lihat Nek Lihat Ada yang datang kemari Ada orang berlari-lari menuju kemari Nek Terima kasih telah menonton Hah, rupanya sapi ompong yang datang. Eh, mau apa bawa kemari? Aduh, aduh, aduh. Jangan begitu, kambing peor. Aku susah payah mencari kalian. Aku masih mengkhawatirkan keadaan kalian. Prajurit-prajurit kediri itu masih terus melacak sejak kalian. Mereka mengaduk-aduk dan menggeladah desa hambal dan sekitar. Nah, biarkan saja mereka. Yang penting kami berdua selamat. Mereka tidak mungkin menyusul kami. Eh, prajurit-prajurit ikan asin. Mana mungkin mereka dapat menangkap kami? Iya, iya. Mereka sekarang memang tidak akan bisa menangkap kalian. Tapi kalian bisa meloloskan diri juga karena jasa aku, bukan? Apa? Karena jasamu? Iya, tentu saja. Hmm, akulah sebenarnya yang menolong perempuan itu. Hmm, kalau aku tidak segera datang. Kalian pasti sudah diringkus mantri Sekorowinotan. Jadi akulah, akulah sebenarnya yang menolong kalian. Aku memberi kesempatan kalian untuk melarikan diri. Sementara akulah yang menghadapi Sekorowinotan sendirian. Hehehe, bukankah aku namanya sudah berjasa? Eh, tapi ompong bisa berjasa apa? Lalalalalala. Jadi kau mau menghilangkan jasaku? Iya. Kau tidak mengakui bahwa kalian berdua bisa lolos dari sergapan prajurit-prajurit ke diri berkat pertolonganku? Kami sama sekali tidak mengharapkan pertolonganmu, tahu? Iya, tapi kenyataannya aku sudah menolong kalian. Bagaimana itu? Iya, bagaimana? Pokoknya aku tidak pernah merasa memperoleh bantuanmu. Aku tidak pernah merasa kau tolong. Aku tidak pernah mengundangmu. Kau yang datang sendiri lalu bertempur dengan Sekorowinotan itu. Dan kesempatan itu tentu saja kami pergunakan untuk melarikan diri. Jadi kami merasa tidak perlu berterima kasih padamu. Jangan begitu. Itu namanya tidak adil. Bagaimanapun juga aku sudah berbuat sesuatu untuk memberi kesempatan pada kalian bisa melarikan diri. Sudahlah, sudahlah. Kau tidak perlu banyak bicara, sapi ompong. Lebih baik urusi saja keperluanmu sendiri. Jangan ikut campur urusan kami. Cepat pergi sana. Kami tidak membutuhkan kehadiranmu. Tidak mau. Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan pergi sebelum kau mengakui bahwa aku sudah berjasa telah menolong kalian. Jadi kau tidak mau pergi juga? Tidak. Masar laki-laki tidak tahu diri. Laki-laki tidak tahu malu. Mau pergi atau tidak ini? Aku sudah menjawab. Jawabanku tidak. Kalau kau tidak mau pergi, aku akan memaksamu. Eh, sapi ompong. Aku ini tidak main-main, tahu? Nah, nah, nah. Sekarang kau mulai mengancam. Selalu begitu. Selalu begitu. Selalu mengancam dan mengajak ribut. Dasar kambing betina peos. Kurang ajar. Memang aku kambing betina peos. Tapi aku tidak cuti berteguk-lutuk di depan sapi ompong. Hei! 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 Jangan terguna nafsu, Hei! Hei! Jadi kau mau membela dia, hmm? Kau mau membela sapi ompong yang tidak berharga itu? Huh! Ya itu laki-laki buksuk! Dia tidak lebih berharga dari lumpur yang menempel di telapak kakiku! Dan kau. Hmm? Kau kira kau ini cukup berharga? Hah? Kau pun cuma seekor kambing betina yang sudah peos. Digimu itu sudah tidak mempan lagi untuk mengunyah kacang Matamu itu sudah agak lamur Dan punggungmu sudah sedikit bongkok Dan rambutmu pun sudah hampir seluruhnya berubah menjadi putih Kau pun tidak cukup berharga Enak saja memaki-maki orang Dia pikir aku ini tertarik padanya Eh, sapi ompong, sapi kurus Kalau kau lapar kau boleh mencari rumput Tapi jangan melenguh-lenguh di situ Kalau memang benar-benar aku ini seekor sapi Tentu saja aku doyan sekali makan rumput Tapi rumput yang masih segar Bukan rumput yang kering seperti rambut mu itu Sampai, sapi ompong, sapi celeb Terima kasih telah menonton! 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 Sepintas lalu aku melihat cahaya api timbul tenggelam dari balik semak berlekat Jangan-jangan ada orang bermaksud datang ke tempat ini Tapi mau apa dia kemari? Biasa jalan aku sudah menyerah pada nasib Kalau memang malah petaka itu harus datang Dia pasti akan datang juga Mesin lalu merebahkan tubuhnya di atas pembaringan Dia mencoba untuk tidur Tapi usahanya selalu gagal Karena ada perasaan tidak enak mengganjal dalam hatinya Kemudian perasaan dia bangkit kembali Lalu melangkah keluar Oh... Cahaya pelita itu Tidak ada lagi kakang? Oh... Ya... Benar Tuhan Cahaya pelita itu tiba-tiba enak Tuhan Ya... Lalu pelita itu dimatikan Sudahlah Jangan meributkan soal hantu lagi Aku tidak percaya ada hantu berani mengganggu manusia Ayo... Kita maju lagi Awas Persiapkan senjata kalian masing-masing Ada apa? Ada apa dengan perajuan itu? Dia tiba-tiba saja Oh Tuhan Mungkin Memang benar Pohon Ranuadon ini Ada hantunya kakang Amin kosong Mana aku percaya? Lihat saja kakang Prajurit ini Tiba-tiba saja Menjerit dan ropoh Kalau itu bukan pekerjaan hantu Lalu pekerjaan siapa? Kau kira sebaiknya Kita turun saja kakang Besok kita bisa kembali lagi ke tempat ini Kalau hari sudah terang Tidak Aku tidak akan berlaku bodoh Kembali kemari besok Dan buronan kita berhasil meloloskan diri lagi Oh tidak Kita akan teruskan rencana kita Memeriksa keadaan di sekitar tempat ini Khususnya di bawah pohon Ranuadon di depan itu Tapi Kita sudah kehilangan Seorang teman kakang Dia saja sendiri Iya Benar Tuhan Prajurit Ini peristiwa ini Bukan main-main Pasti ada hubungannya Dengan cerita mengenai hantu Penunggu pohon Ranuadon itu loh Tuhan Iya kakang Kita kembali turun saja sekarang Tidak Sudah kukatakan tidak Aku pimpinan rombongan sekarang ini Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku Aku akan melaporkannya pada mantri segoroh linotan Apa kalian tidak tahu Seorang prajurit yang berlaku pengecut bisa dihukum Tapi Tapi Bagaimana dengan prajurit ini kakang Apakah dia masih hidup Agaknya dia sudah tidak bernyawa lagi Tuhan Nah Memang aneh sekali Tuhan Dia hanya menjerit sekali Lalu roboh Lalu Ya Seketika menemui ajalnya Tuhan Apakah ada luka-luka di tubuhnya Kami Tidak bisa melihatnya dengan jelas kakang Tapi nampaknya Tidak ada luka-luka yang Bisa menyebabkan kematiannya Kalau begitu biarkan saja dia Mungkin saja tanpa sepengetahuan kita Dia sedang dalam keadaan sakit Baringkan saja dia di bawah puan itu Besok pagi Kita urus penghuburannya Sekarang mari kita lanjutkan rencana kita Ayo cepat Kembali menyebab Kepung pol randu wadun di depan itu Cepat Ada apa itu Ada apa itu Celaka Tuhan Celaka Ada lagi satu prajurit yang roboh Ada lagi yang roboh Tuhan Lihat kakang Satu orang lagi cowok kita Kita sudah menjadi korban Mereka menemui ajarnya dengan cara yang tidak wajar Apakah ini bukan barang bukti Ah kakang Mengapa kakang masih menyempelaikan soal ini Dan lagi Prajurit pimpinan rombongan itu membungkukan tubuhnya Kemudian dia membalikkan tubuh temannya yang sudah tidak bernyawa Lalu dia menanggalkan pakaiannya Dan memeriksa dengan teliti tubuh si korban Sementara dua orang prajurit yang lain berdiri membawa obor di sebelahnya Mendadak prajurit pimpinan rombongan mengerutkan keningnya Lalu dia mendengus perlahan Aku tahu Aku tahu Celaka ini bukan pekerjaan hantu Lihat cekat Ayo perhatikan semuanya Ada luka memar di bagian uru hatinya Aku tahu Pasti ada orang yang berkemampuan tinggi telah menyerangnya dari tempat tersembunyi Iya Benarkah kang Bagian uru hatinya menghitam Seperti hangus Lalu bagaimana sekarang tuan Kita telah dibokong Kita harus lebih waspada lagi Ayo cepat Siapkan senjata kalian masing-masing Prajurit-prajurit kediri itu terus bergerak perlahan-lahan mendekati pohon Randu Wadon Nampaknya pimpinan rombongan adalah seorang prajurit yang cukup berani Sambil tangan kirinya membawa obor Sedangkan tangan kanannya menggenggam pedang terhunus Dia terus melangkah mengendap-endap Yang Kita atur siasat dulu Ah Pohon Randu ini memang luar biasa besarnya Akar-akarnya menculur ke sana kemari Dan pangkal batangnya keruhung menyerupai goa Ya Sepertinya tempat ini ada yang menghuni tuan Lihat saja Ada bekas-bekas kayu bakar untuk menyalakan api tuan Siapapun yang menghuni tempat ini Kita harus menemuinya Nah Kalian berdua pergi ke sebelah sana Kesamping pohon sebelah sana Ke Timur Dan kau Kalian bertiga pergi ke belakang pohon Sedangkan kalian semuanya Perjaga-jaga di sini Siap siagalah Kalau ada seseorang melompat ke luar Aku akan berteriak Dan kalian semuanya bisa langsung bertindak Perjurit-perjurit ke diri itu segera mengepung pohon Randu Wadon Sementara pimpinan rompongan Sambil terus membawa obor dan menghuni sepedang Melangkah ke arah pohon Randu Wadon Yang bentuknya menyerupai sebuah goa Ternyata kau ada di sini Kalau begitu usahaku tidak sia-sia Setelah kau kabur bersama perempuan tua itu Meninggalkan desa hamba Kami memang kehilangan cecakmu Tapi kesalahan kami itu sekarang bisa kami tebus Nah Bagaimana sekarang? Berserah Tuhan Tuhan sudah dapat menemukan saya Sekarang lakukanlah apa yang akan Tuhan lakukan terhadap diri saya Bagus Kalau begitu lebih bagus Artinya kau tidak mempersulit kami Nah sekarang ayo berdiri Ayo tiba-tiba berdiri Aku akan segera membawamu ke kota Singasari malam ini juga Tubuh Tubuh saya sangat lemah Tuhan Saya tidak kuat berjalan jauh lagi Aku tidak berdua Cepat berdiri Kalau kau masih juga berbaring di situ Aku akan memanggil prajurit-prajuritku Mereka akan segera menyeretmu keluar dari tempat ini Kau masih juga tak mau berdiri Saya Saya tidak kuat Berdirilah gitu Waktu ustaz Kau memang berangsek Apa aku harus menggunakan jalan kekerasan Prajurit pimpinan rombongan itu kelihatan sangat kesal Dia segera maju ke depan Alanya mencengkeram pundak maisin Pada saat itu Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara Dan selanjutnya Terima kasih telah mencengkeram pundak maju Ada apa kakang? Apa yang telah terjadi kakang? Kenapa kakang? Kurang lejar Ada orang telah melemparkan aku Dia mengangkat bukru seperti sepotong kayu Dan melemparkan aku ke luar Kenapa? Celaka Tuhan Barangkali kita benar-benar telah berhadapan dengan hantu Tuhan Kalau begitu kita segera pergi saja dari sini kakang Tidak Wanita pelarian yang kita cari-cari itu ada di dalam sana Kita akan menangkapnya sekarang juga Aduh Siapa orang itu kakang? Dia tiba-tiba saja berdiri di depan pohon randu wadom Orang ajar Pasti dialah orangnya Dialah yang telah melempar aku ke tempat ini Bagaimana rasanya? Sakit dia Mungkin aku terlalu keras melemparmu Tapi hal itu karena salahmu sendiri Kau masuk ke rumah orang tanpa izin Bahkan kau telah mengganggu pemilik rumah Untuk mulutmu Kami tidak mempunyai urusan denganmu Siapakah kau ini tua bangka? Jadi kau ingin tahu namaku Dengar baik-baik Namaku Kakeh Tanpa Rowang Orang-orang desa di bawah sana Mengenalku sebagai hantu penunggu pohon randu lanang Tuhan Ya kakang Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini Kau pulang Kalian ini memang orang-orang pengecut Kalian tidak pantas menjadi prajurit Tidak Kita tidak akan kembali begitu saja Aku tidak mau pulang dengan tangan hampa Jelas wanita pelarian itu ada di sana Siapapun orang tua ini Jelas dia bermaksud melindungi wanita pelarian itu Hei Tua bangka Kami adalah prajurit-prajurit kediri Kami mengembang tita dari junjungan kami Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan Cepat angkat kaki dari sini Kami akan menangkap wanita burun itu Dan membawanya ke kota sinyasa di malam ini juga Hmm Pada potas Ayo Anggap orang tua itu Reingus dia Jangan biarkan dia menggagalkan rencana kita Cepat reingus dia Mengapa kalian berhenti Ayo Tergap terus dia Bunuh saja kalau memang dia terus melawan Dia sudah kelihatan kerepotan menghadapi kita Dia sudah kelihatan kedodoran pertahanannya Tergap terus Dia pasti akan bisa kita robokan Kau keliru Aku bukannya kedodoran Aku hanya mencari cara Bagaimana supaya bisa secepatnya mengusir kalian dari tempat ini Dan sekarang aku telah menemukan cara itu Lihat Lihatlah Aku kira dengan ikat kepala glenekku ini Kalian tidak akan berkutik lagi Ayo Selah kakak Kang Lebih baik kita lari saja Iya Tuhan Tak ada gunanya kita melawan Tuhan Jelas orang tua itu bukan orang sembarangan Mungkin dia juga yang telah membunuh dua orang prajurit teman kita itu Tuhan Iya 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 memang akulah yang membunuh dua orang temanmu itu Dan sekarang aku akan membunuh kalian semuanya Aku akan membunuh kalian Aku akan membunuh kalian Aku akan membunuh kalian Terima kasih telah menonton! 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 Ampun! Terima kasih telah menonton! 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 Tolong Tuhan! Tolong Tuhan! 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 Baik! Baik! Aku akan menolongmu ya! Terima kasih telah menonton! 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 Adainhaya! Kalau tidak Aku takut teman-teman prajurit itu ada yang menyusul kemari! Nah nanti setelah Kambing Piot itu kembali antu kau bisa tinggal disini lagi sesukamu! Kalau begitu baiklah saya menurut saja! Ha, 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 ha. Kabut tipis menyelimuti lereng gunung Arjuna. Sekalipun matahari bersinar terang, namun udara terasa sejuk. Angin dari utara mendesah perlahan, memainkan pucuk-pucuk daun angsana dari cemara dewa. Arya Kamandanu sedang melatih panci ketawang olahkanuragan. Sejak pagi tadi, dia melatih keponakannya itu di halaman kubuhnya. Sudah, sudah. Tidak usah diteruskan lagi. Ada apa, Paman? Aku berkata tidak usah diteruskan lagi. Sudah cukup. Kita hentikan saja latihan ini. Tidak ada kudanya. Tapi, Paman, tapi... Tidak ada tabi-tabian. Cukup, kataku. Lebih baik kau tidur sana. Aku tidak senang melatih seorang pemawas. Saya... Saya lelah, Paman. Wah, kau selalu begitu. Selalu begitu. Kau selalu mencari alasan. He, panci. Apakah kau sebenarnya tidak suka aku melatih muilmukanuragan? Oh, oh, oh. Maaf, Paman. Barangkali, barangkali saya kurang berbakat, Paman. Bakat, bakat. Kau tahu apa soal bakat? Kau hanya malas. Kau hanya mau enak-enakan saja. Kau selalu bangun kesiangan. Kau mau hidup seenakmu sendiri saja. Kau sudah lupa, ya? Apa yang Paman katakan padamu? Oh, panci. Kau harus mau bekerja keras. Hanya dengan bekerja keras, setiap orang akan berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Kalau kau hanya mau enak-enakan, dari mana kau akan memetik buah keberhasilan? Maafkan saya, Paman. Maafkan saya. Nah, sekarang kau menangis lagi. Aku ini tidak tahu kau ini bocah macam apa, panci. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Baiklah, Paman. Baiklah. Saya akan rajin berlatih bersama Paman. Sudahlah. Mari, kita latihan lagi, Paman. Sudah, sudah. Cepat kau buat kuda-kuda. Yang bagus kuda-kudanya. Begini kan, Paman? Kuda-kuda yang bagus? Ya, begitu. Nah, lihat, panci. Sepotong kayu ini boleh kau ibaratkan sebuah pedang. Ya, ya. Sekarang kau harus menahan serangan-seranganku dengan sepotong kayu ini. Anggap saja kau diserang oleh musuhmu dengan sebilah pedang. Ingat, kau harus hati-hati. Sebab kalau tidak, kau pasti akan terkena pukulan sepotong kayu ini. Kau mengerti? Iya, Paman. Iya. Tapi, jangan keras-keras mukulnya, Paman. Bantai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan seringkali kita dipaksa untuk melakukan kekerasan. Panji? Panji? Wah, dasar anak gendeng. Malah tidur. Hop! Aku mendengar desir langkah di pojok halaman sana. Dia rupanya berhenti. Dan jelas bukan langkah-langkah binatang. Aku yakin ada manusia yang datang ke pojok ini. Pemba nanti exposing. Pak! Pak! Lekaman danu bangkit dari atas pembaringan. Kemudian dia melangkah ke halaman. Suasana sangat sunyi dan lengang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya yang datang ke pondok Arya Kamandanu? Dan apa maksudnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.